Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Putra Samin Honey Bee Baik, kali ini saya masih di perlebahan Tentang ulit Mengulas tentang lebah ya Tapi kali ini saya akan membahas tentang Kombani Kombani itu sarang lebah Bagaimana cara membuatnya sarang lebah Kebetulan saya dapat pesanan dari Sebuah rekan ya Kolega saya di Surabaya Nanti akan saya kirim ke Jakarta Untuk membuat Kombani atau sarang lebah Sarang lebah itu Intinya di dalam sisiran itu Semua sarang Tidak ada berutnya, tidak ada lapanya Jadi untuk membuatnya Saya membuat kotak superan lagi Jadi yang khusus yang saya buatkan Ada di kotak superan Jadi kotak superan semacam ini Ini saya buat Bentar ini ya Saya buat superan semacam ini Tujuannya Seperti yang sebelumnya Tidak ada berut Semuanya larpa Ini baru Kemahret yang saya pasang Yang ini Saya pasang Itu Dari sisiran baru ya Baru ngisi sekian ya Semoga nanti dalam perjalanannya Kurang lebih dua mingguan Sudah jadi kombani Sudah lah Jadi full madu Semuanya madu Dan nanti saya kirim dalam bentuk seperti ini Jadi bentuknya saya kirimnya nanti seperti ini Dalam bentuk sisiran Plus frame-nya saya kirim Ke pabriknya ya Buat rekan-rekan, youtuber, subscriber, putra samir yang membutuhkan Kombani atau istilahnya sarang lebah ya Sarangnya Itu bisa pesan disini Di deskripsi ini Ini semoga aja nanti kurang lebih ya tiga minggu lah Tiga minggu jadi Jadi lebah yang disini itu Kami budidaya dengan metode-metode yang berbagai macam Sesuai kebutuhan Kalau yang sampingnya ini Ini saya desain untuk Calon ratu Ini baru dua hari Belum nutup Kami selalu membuat calon ratu Tapi mohon maaf kami tidak menjual calon ratunya Karena Ini baru Royal Junior baru terisi ya Baru terisi separuh Nanti kurang lebih dua hari lagi nutup ini Ini saya selingkan untuk membuat Windsell Atau calon ratu lebah Ini Nanti akan saya review lagi Untuk Kurang lebih dua minggu lagi atau seminggu lagi Akan saya review Perkembangan dari sisir ini Jadi sisir ini yang tadinya kosong seperti ini Ini tadinya hanya cetakan ya Cetakan Cetakan Apa Madu saja Cetakan ini saja Saya cetak Jadi Sarang liat yang saya cetak semacam ini Terus si lebah membuat Sarang lagi seperti ini Nanti dua minggu lagi Dia akan penuh Terisi madu Dua sampai tiga lah Tiga minggu Oke ini review singkat ya Dari pembuatan 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 Karena ini pesanan ya Ini pesanan ada Sementara Sample nya 12 sisir dulu Nanti Berajutannya Sekitar 600 ya 600 frame Sisir untuk kirim ke pabri Tiap buahnya Semoga Biasa samannya Berjalankan Memang untuk 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 apa namanya Pancingannya Kami menggunakan Ini Menggunakan Apa Frame atau sisiran yang Yang Ada Berutnya ya Ini hanya untuk Pancingan saja kami Ini hanya metode saja Buat Teman-teman Petenak lain Mungkin Metodenya beda dengan kami Tapi intinya Endingnya sama Hasilnya Oke terima kasih Telah menonton video kami Intinya Kami ingin berbagi Kepada masyarakat rumah Bahwasannya Dalam bujir daya Lebah itu Sangat mudah Buat yang ingin belajar Atau ingin membeli Apa ini Membeli Koloni Bisa Pesan di kolom komentar Atau di Deskripsi Kita kasih Apa Saya kasih Telepon Oke ya Itu ya Buat sepat putra samen Tetap Kita di putra samen Karena nanti Putra samen akan membuat Video-video yang lebih menarik Untuk mencukupi kebutuhan Bangsa Pasar Madi Terima kasih Menonton video kami Jangan lupa Like, subscribe, dan share Jika video ini Jangan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih